Hai assalamualaikum Hai 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 apa kabar semuanya semoga baik-baik saja ya kali ini saya akan membagikan sebuah ide jualan dengan modal yang kecil dan apa bahannya ini dia kulit lumpia dan indomie goreng bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya simak terus video saya sampai habis dan jangan diskip-skip agar tidak salah dalam melangkah namun sebelum saya mulai saya mohon dengan hormat dan dengan sangat untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan ide-ide jualan saya selanjutnya yuk kita langsung ke tahap pembuatannya langkah pertama kita rebus air hingga mendidih kemudian masukkan minyak dan rebus hingga matang sambil menunggu matang kita buka bumbunya terlebih dahulu ini bumbu minyak kita buka terlebih dahulu kita masukkan ke dalam piring dan ini saus serta minyaknya kita jadikan satu seperti kita membuat mie goreng ini minyak saya rasa sudah matang seperti ini matikan apinya lalu kita angkat namun sebelumnya kita aduk rata setelah semuanya masuk kita aduk-aduk sebentar kita goyang-goyangkan garbunya lalu kemudian tambahkan satu butir telur mohon maaf ya teman-teman tadi di depan saya tidak menambahkan telur karena saya lupa kita kocok-kocok lagi aduk-aduk sebentar sampai rata setelah rata mulai kita ke cara pembuatan siapkan air untuk perkatnya kita pinggirkan dulu ya ininya ambil satu lembar kulit kumbia seperti ini kemudian kita bikin kerucut dengan sampingnya kita beri air kita lem menggunakan air ya kita bikin kerucut seperti ini kemudian kita masukkan minyak ke dalamnya seperti ini lakukan hingga semuanya terisi dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati setelah semuanya terisi waktunya kita buat menggorengnya langkah pertama siapkan minyak yang sudah dipanaskan lalu masukkan satu persatu dengan api yang kecil ya kita goreng sambil dipolak balik agar matangnya sempurna sambil digoyang-goyang harus balik ide jualan ini bisa dijual dengan harga seribu atau dua ribu tergantung kondisi di sekitar sahabat semua dan ini dia hasilnya kita tinggal menambahkan saus dan mayonaise karena disini saya tidak punya mayonaise mohon maaf saya hanya menambahkan saus sebagai pelengkapnya terima kasih telah menonton video saya sampai habis dan tunggu ide jualan saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati